5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Kira-kira kita akan belajar apa ya di tema 2 ini? Nah untuk mata pelajaran tematik tema 2 Persatuan dalam perbedaan Subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan Pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar tentang Perjuangan bangsa Indonesia dan adaptasi berbagai macam hewan Kalian penasaran nih apa saja yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Yuk kita belajar bersama-sama Kerjasama merupakan hal yang sangat penting Dalam mencapai tujuan sebuah kelompok Apakah adik-adik pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Kak Citra yakin kalian pernah bekerjasama Baik dengan teman maupun orang-orang di sekitar kalian Contohnya ketika kalian dibagi dalam diskusi kelompok Itu kalian bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yaitu tugas kalian bisa selesai Nah itu merupakan contoh dari kerjasama Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang Dalam permainan ini sekelompok siswa berperan sebagai ayam Dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Dan apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ayo adik-adik sebelum kalian praktekkan permainan ayam dan elang ini Kalian harus mengetahui peraturan dari permainan ini Yuk kita belajar bersama Bermain ayam dan elang Cara bermainnya adalah Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan jumlah yang sama Nah setiap kelompok boleh terdiri dari 8 sampai 10 orang Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang adik-adik Nah salah seorang siswa akan berperan sebagai induk ayam Sisanya akan berperan sebagai anak ayam Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu Indu ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya Peraturan permainannya Elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam Indu ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang Jika anak ayam terpisah dari induknya Maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya Agar tidak tertangkap oleh elang Jika elang dapat menangkap semua anak ayam Maka elang dan anak-anak yang ditangkap Akan bergantian peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya Akan berperan menjadi elangnya Nah agar permainan ini lebih menarik Maka jumlah elang dapat ditambah Sehingga induk ayam lebih waspada lagi Dalam melindungi anak-anaknya Ini tadi adalah cara bermain dan peraturan saat bermain Ayam dan elang adik-adik Kalian bisa ya praktekan dengan teman-teman kalian Taukah kamu bahwa dalam permainan itu diperlukan keterampilan berlari yang baik? Ya dalam permainan elang dan ayam itu diperlukan keterampilan berlari yang baik Nah gerakan berlari yang baik adalah seperti ini adik-adik Yuk kita baca bersama ya Ketika kamu berlari gerak utama yang dominan kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan kita Selain itu dalam berlari kamu juga perlu memperhatikan kecondongan badan Disesuaikan dengan jenis lari Pengaturan nafas serta harmonisasi gerakan lengan dan tungkei Yang paling menentukan kecepatanmu dalam berlari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah Langkah kakimu terdiri atas tahap menumpu dan melayang Dalam proses berlari gerakanmu dimulai dengan kaki menumpu Kemudian tahap mendorong kaki tolak atau kaki tolak ya sebetulnya tahap mendorong ini Serta gerakan kaki ayun Perhatikan gambar berikut Nah ini adalah gambar gerakan lari adik-adik Jadi ketika kita menumpu terus melayang lalu menumpu lagi lalu melayang lagi Nah itu gerakan lari Nah saat kita berlari ini kita harus memperhatikan gerakan langkah kaki kita dan ayunan lengan kita Jika kaki kita itu melangkah kaki kanan maka ayunan lengannya adalah ayunan lengan kiri Begitu juga dengan sebaliknya adik-adik Lalu yang menentukan kecepatan kalian itu adalah panjang langkah kalian dan kerapatan langkah kalian Tentunya kalau kalian langkahnya semakin panjang itu semakin jauh kalian bertolak adik-adik Jadi adik-adik kalian bisa praktekkan gerakan lari ini dengan baik dan benar Taukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa Dan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia agar kemerdekaan Indonesia tidak direbut oleh bangsa lain Jadi adik-adik setelah kemerdekaan kita tahu bangsa Indonesia tidak berhenti begitu saja Masih ada bangsa-bangsa yang ingin menjajah bangsa Indonesia Nah disini ada kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia itu tidak direbut oleh bangsa lain Disini ada pertempuran Ambarawa Nah ini terjadi setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 20 Oktober 1945 Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel Mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang Kedatangan sekutu ini dibonjangi oleh Netherlands Indies Civil Administration Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang Untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia Pada tanggal 26 Oktober 1945 Di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR Dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat Namun ternyata sekutu mengingkari janji adik-adik Pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang Atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung Setelah bertempur selama 4 hari adik-adik Pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa Dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika Nah ini tadi sejarah tentang terjadinya peperangan Ambarawa adik-adik Betapa luar biasanya rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia Jadi kalian sebagai siswa ya yang saat ini kita sudah merdeka Perlu mencukurinya adik-adik dan jangan lupa kalian menghargai dan mengenang jasa dari para pahlawan kita Setelah membaca teks tadi adik-adik kalian bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif Nah Kak Citra sudah jelaskan di pembelajaran sebelumnya tentang kalimat efektif ya Nah disini kalian bisa membuat peta pikiran Dengan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dimana Nah disini kalian bisa buat pertanyaan misalnya Mengapa bahasa Belanda datang lagi ke kota Semarang Nah tadi ya karena ingin membebaskan para tawanan Belanda Lalu siapa yang memimpin tentara dari NICA tadi Nah lalu mengapa terjadi pertempuran bisa juga seperti itu Bagaimana hasil kesepakatan dari Soekarno dan Brigadir Betel misalnya seperti itu Nah itu kalian bisa buat peta pikiran Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia Nah tadi apa saja upayanya Ya mereka berjuang, mereka berperang melawan sekutu ya adik-adik ya Dengan dipimpin oleh Sudirman tadi Nah itu adalah upaya yang dilakukan oleh rakyat Ambarawa Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Nah upaya itu ternyata membuahkan hasil yang cukup bagus ya Indonesia akhirnya bisa merebut Ambarawa dari tangan para sekutu Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara NICA yang melanggar kesepakatan Ya mereka ternyata melanggar kesepakatan Tidak menepati janji itu perbuatan yang tidak baik ya adik-adik Padahal tadi sudah ada kesepakatan bersama Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit orang Nah taktik gelar supit orang itu taktik perang yang menyerang dari dua sisi adik-adik Jadi musuh tidak akan bisa berkutik Nah bagaimana pendapatmu sangat brilliant bukan para pahlawan kita dalam menghadapi perang Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa Sikap apa nih adik-adik kerjasamanya beraninya ya lalu rela berkorban ya Mereka rela berkorban nyawa mereka bisa melayang ya adik-adik ya mereka bisa meninggal bisa wafat Tetapi mereka tetap berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari Nah tentunya contohnya ya adik-adik kalian harus berani Jadi anak yang berani bukan berani kepada orang tua Tetapi berani dalam berbuat kebaikan Berani ketika disuruh bu guru maju ke depan mengerjakan tugas misalnya seperti itu Lalu kerjasama dengan teman Nah itu juga termasuk sikap-sikap yang bisa kita teladani Yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari peristiwa di Ambarawa ini Taukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa Diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan Dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya Bagaimana ya hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Mari adik-adik kita pelajari bersama-sama Heina adalah hewan paling pintar di dunia Oh ya apakah heina adalah hewan paling pintar di dunia? Setahu Kak Citra, hewan yang paling pintar itu anjing atau lumba-lumba Yuk kita baca bersama-sama ya Apabila ada anggapan bahwa Sinpangse dan anjing atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini Mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat Menurut penelitian, hewan terpintar di buka bumi adalah heina Dr. Sarah Benson, amram dari University of Saint Andrew mengatakan bahwa heina adalah hewan terpintar Karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung adik-adik Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah Heina mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka Heina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya Heina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah Ungkap Sarah seperti yang dikutip telegraf Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan Heina Namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya Heina lebih kreatif daripada hewan lainnya Lanjut Sarah Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar Maka NASA dapat menggunakan Heina sebagai penelitian keluar angkasa Selama ini NASA hanya menggunakan simpamse Simpamse ya adika dia sampai kacitlah salah terus ya Dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut Nah bacaan ini bersumber dari merdeka.com Adik-adik disini Heina ini ternyata menyesuaikan diri dengan lingkungannya Dia mengatasi setiap masalah itu dengan cara bergelombol dengan teman-temannya Untuk mengusir lawannya mereka bergelombol adik-adik untuk mengusirnya Lalu Heina ini ternyata punya taktik juga bisa menghitung jumlah penyusup di wilayahnya Dan memperkirakan berapa teman atau rekan yang bisa mengusirnya adik-adik Wah luar biasa ya Kamu sudah mengetahui bagaimana Heina mempertahankan diri Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi Disini kacitlah punya beberapa contoh hewan yang beradaptasi dengan lingkungannya Yang pertama adalah beradaptasinya dengan kamuflase Itu pada belalang sembah Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya Misalnya belalang daun dan belalang sembah Belalang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya adik-adik Jadi pemangsanya tidak akan tahu ini belalang sembah atau daun Karena warnanya menyerupai daun Itu yang disebut dengan kamuflase Lalu adaptasi yang kedua ada mimikri Nah mimikri ini terjadi pada bunglon Bunglon itu menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya Sesuai dengan tempatnya berada Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu Warna kulitnya akan berubah dari hijau menjadi kecoklatan Dan kehitaman atau sebaliknya adik-adik Nah perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan Jadi mimikri ini adalah adaptasi perubahan warna kulit Sesuai dengan lingkungannya yang terjadi pada hewan bunglon Berikutnya adalah autotomi atau melepaskan bagian tubuh Nah ini terjadi pada cecak adik-adik Untuk melindungi dirinya cecak dan kadal melepaskan ekornya Cara ini disebut autotomi Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula adik-adik Jadi untuk mengelabuhi musuhnya Mereka melepaskan ekornya Melepaskan ekornya nanti musuhnya akan terkecoh Dengan memangsa ekornya Padahal tubuhnya lari adik-adik Nah nanti ekornya itu bisa tumbuh lagi Ini adalah autotomi Lalu ada adaptasi menggulungkan diri Ini terjadi pada terenggiling adik-adik Nah terenggiling melakukan penyesuaian diri Dengan menggulungkan tubuhnya Membentuk spiral Cara ini dilakukan untuk melindungi diri Dari serangan musuhnya Contoh hewan lain yang menggulung diri Adalah lipan adik-adik Jadi ini kalau sudah menggulungkan diri adik-adik Dia tuh keras sekali loh adik-adik Jadi untuk mengelindungi diri Dari serangan musuh Sekarang ayo kita cari tahu Bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri Yang pertama adalah cumi-cumi adik-adik Bagaimana ya cumi-cumi menyesuaikan diri Nah cumi-cumi ini menyesuaikan diri Ketika diserang musuh Itu dia mempertahankan dirinya Dengan mengeluarkan cairan hitam Tidak hanya pada cumi-cumi Ada juga pada gurita Itu juga mengeluarkan cairan hitam Nah cairan hitam itu akan membuat Musuhnya itu tidak bisa melihat Keberadaan cumi-cumi atau guritanya Sehingga mereka bisa kabur adik-adik Itu cara hewan cumi-cumi beradaptasi Lalu ada walang sangit Nah bagaimana walang sangit ini menyesuaikan diri Nah walang sangit ini menyesuaikan diri itu Dengan cara mengeluarkan bau yang tidak enak adik-adik Sehingga musuh akan lari Karena baunya tidak enak Musuhnya akan pergi adik-adik Ini cara walang sangit menyesuaikan diri Dan mempertahankan diri Lalu berikutnya ada siput Nah siput ini hewan yang sangat lambat ya Karena jalannya pelan-pelan gitu ya adik-adik ya Lalu bagaimana menyesuaikan dirinya Bagaimana mempertahankan dirinya Supaya terhindar dari musuhnya Nah siput ini ketika ada musuh adik-adik Dia akan masuk ke dalam cangkangnya Kedalam rumahnya adik-adik Nah tubuhnya yang lembek ini Akan masuk ke dalam cangkangnya ini Sehingga dia bisa terhindar dari musuhnya Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita Di tema 2 Sub tema 2 pembelajaran yang ketiga Nah kalian sudah belajar ya Tentang perang ambar awal Tentang adaptasi makhluk hidup Tentang permainan ayam dan elang Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Sampai jumpa kembali di video Pembelajaran Kak Citra selanjutnya Terima kasih dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax